Borneo FC telah memperkenalkan 3 pemain barunya pada 9 September 2020 Sebelum ke video jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe-nya guys Karena akan ada update-an informasi tentang sepak bola lainnya Oke jangan lupa di subscribe guys, thank you Ya guys, Borneo FC telah memperkenalkan pemain barunya Dua diantaranya merupakan berasal dari Elite Pro Akademi Borneo FC U20 Yaitu Alvindero Duaramuri yang berposisi fullback kiri Dan satunya Pualam Bahari berposisi keeper Keduanya pun dikabarkan dikontrak oleh tim pesut etam selama 5 tahun Dan keduanya juga berasal dari Cirebon Alvindero Duaramuri mengaku merasa senang karena sudah bisa bergabung ke dalam tim kebanggaan kota Samarinda Ya iya mengatakan, Alhamdulillah saya bisa masuk tim Borneo FC ini Saya sangat senang dan sangat bangga bisa masuk ke tim Borneo FC ini Ucapnya saat diwawancarai melalui humas Borneo FC Ia mengaku tak mau memikirkan tentang kicauan yang lain Untuk saat sekarang, ia lebih berfokus dengan tim Jadi untuk saat ini ia fokus ke Borneo FC dulu Senada dengan rekannya, yaitu Pualam Bahari juga merasakan kesenangan yang sama Ia bahkan mengakuinya ini sebagai suatu kebanggaan Pualam mengatakan, yang pertama saya sangat senang Ia juga bangga bisa bergabung dengan tim senior Borneo FC Terima kasih untuk Borneo FC Dan kedepannya semoga bisa memberikan yang terbaik untuk Borneo FC Tuturnya Pualam Bahari Dia mengatakan bersama dengan Borneo FC merupakan kontrak profesional pertamanya Nah satu lagi guys, pemain sepak bola muda yang direkrut Borneo FC yakni Fajar Fatur Rahman Pemain yang pernah membela timnas U19 dan U16 itu dikontrak Borneo FC selama 3 tahun Alasan merekrut Fajar karena mempunyai kualitas bagus dan diharapkan bisa mengangkat prestasi tim berjuluk pesut etam tersebut Ya selamat untuk Borneo FC yang sudah mendapatkan 3 pemain muda Semoga saja kedepannya bisa berprestasi untuk Borneo FC dan memberikan yang terbaik Jika ada pendapat lain dari kalian, tulis di kolom komentar saja ya guys Dan jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe Oke, terima kasih Sub indo by broth3rmax